Halo teman-teman angler se-Indonesia ketemu lagi bersama saya Wawan Wijaya kali ini saya akan mencoba untuk berbagi tips bagaimana caranya merawat reel, khususnya untuk spinning reel, saya akan mencoba sharing dari pertama kita baru pulang mancing, mencuci dan merawat reel kesayangan kita, jadi ikuti terus video tutorial ini ya setelah air ketiga oke guys pertama-tama kita akan set joint rodnya agar air tidak masuk ke dalam lubang joint sekarang kita akan kencangkan drag sampai maksimal fungsinya agar drag washer system tidak menyerap air basahi seluruh permukaan reel dengan cara disiram seperti ini basahi juga seluruh permukaan rod gunakan spon busa yang lembut basahi dengan air sabun disini anda bisa mempergunakan gel sabun untuk mencuci motor tapi kalau saya biasa memakai gel sabun yang ada di dapur gosok seluruh badat reel sampai rata gosok juga rod dari ujung sampai ke bawah sekarang saatnya untuk membilas seluruh permukaan reel dan rod dengan air dengan air langkah selan langkah selanjutnya adalah kita akan memisahkan reel dari rod gunakan handuk kering yang lembut lalu keringkan seluruh permukaan rod sebelum mengeringkan reel dengan handuk kita putar terlebih dahulu sepencang-pencangnya agar air terhempas keluar sekarang lap seluruh permukaan reel secara merata gunakan handuk kering lainnya di atas meja seperti ini yang akan berfungsi sebagai alas sekarang kita akan membuka spool drag dan memisahkannya dari bodi lalu kita akan buka juga handle dan pisahkan dari bodi keringkan bagian dalam dari bodi yang padinya tercover oleh drag masukkan handuk ke selah peg bile arm seperti ini lakukan juga hal yang sama di sisi lainnya keringkan handle buka penutup spool lalu keringkan keringkan bagian atas dari spool dari sisa-sisa air dan juga bagian dalam dari spool gunakan oil spray dan grease spray anda bisa menggunakan merek apa saja yang gampang ditemukan di Ace Hardware atau bisa juga ditemukan di toko balbering pertama kita akan menggunakan grease spray yang akan kita semprotkan ke kedua bagian peg bile arm selamat menikmati lalu kita akan menggunakan oil spray yang akan kita semprotkan ke bagian line roller semprotkan juga oil spray ke bagian knob handle yang dimana juga terdapat ball bearings di dalamnya biarkan drill di ruangan terbuka 1x24 jam setelah satu hari full gunakan tisu dan baby oil lalu usapkan ke seluruh badan drill yang akan melapisi dan melindungi drill selama di tempat penyimpanan nanti kezubungan nanti labisi parku terbuka rak geng atau tempat penyimpanan dengan menggunakan handuk tebal yang fungsinya akan menyerap setiap akses-akses air dan juga melindungi body reel dari legend simpan reel, spool, dan handle secara terpisah oke guys, so itu tadi tutorial cara merawat reel anda semoga bermanfaat dan sampai ketemu di tutorial berikutnya